Muhammad Lutfi Saepudin, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Prodo 2029-2024, ingin melaju di kontestasi Pilwali nanti. Ia diketahui pada pilihan kemarin gagal mempertahankan kursinya di rumah banjar. Rencananya akan baju di Pilwali 2024 nanti bersama Habib Paptur Rahman Bahasim. Padahal mereka berdua masih aktif di partainya masing-masing, Lutfi digerindra sedangkan Habib Paptur Rahman di Partai Bulan Bintang. Lutfi juga mengatakan pecawanan dirinya memang sudah direncanakan sebelum pemilu pada Februari lalu. Sedangkan jalur yang rencananya akan dia pilih melalui jalur independen atau non-partai. Ya betul ya. Sebetulnya kami, tim saya pada saat pilih itu sebetulnya sudah mengantisipasi, melihat perkembangan pada saat itu pemilu sudah mulai diwarnai dengan politik uang. Dan kami memutuskan untuk tidak mengikuti cara tersebut. Dan justru malah kami mempersiapkan diri untuk ke Pilkada. Jadi kami mulai mengumpulkan KTP dan setelah pilih kemarin memang benar saja kan. Ternyata ya apa, dengan tanpa uang politik akan sulit untuk memenangkan kontestasi politik di Kalimantan Selatan atau khususnya Kota Banjarmasin. Nah, lalu ini yang membuat sebetulnya juga menambah semangat kita untuk kembali ke Pilkada. Sementara untuk jargon yang diambil Banjarmasin emas, yakni e-government, modern, agamis, dan sejahtera. Menurutnya jargon tersebut, sesuai dengan tujuan pemerintah saat ini, yakni yang persiapkan Indonesia Emas 2045. Terkait dengan statusnya di partai, Lutfi mengatakan sudah melakukan komunikasi dan tak ada larangan dari partai terkait dengan rencananya tersebut.